Selama lebih dari 4 jam, majalah satir Charlie Hebdo memproyeksikan kartu Nabi Muhammad di gedung pemerintahan di Montepelay dan Toulouse. Media asal Perancis memutar pelecehan pada Ruslohloh sebagai bentuk penghormatan untuk guru sejarah Samuel Petty yang dibunuh seorang imigran muslim. Selang dua hari tagar boykot Frank Prodac viral di media sosial Twitter. Menurut laporan Delisabah 23 Oktober 2020, seruan boykot jaringan supermarket asal Perancis, Carrefour bahkan menjadi topik paling tren kedua di Arab Saudi. Di dunia maya, netizen turut mengomentari penghinaan Nabi Muhammad di Perancis. Menguntuk kampanye anti-Islam di negara Hexagoni, warganet menganggap dukungan retorika Charlie Hebdo semakin menyudutkan muslim. Di Kuwait, sejumlah supermarket mengosongkan rak dari barang-barang buatan Perancis dan memasang pengumuman tidak lagi menjualnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Selain di Kuwait, beberapa toko di Yordania dan Qatar juga melakukan aksi serupa. Menurut laporan Delisabah 23 Oktober 2020, seruan boykot produk Perancis tidak akan tinggal diam bila Perancis menghina Nabi Muhammad. Yordania boykot produk Perancis sudah bukan sekedar imbauan. Sejak hari minggu lalu, sebuah supermarket di Amman sudah tidak lagi menjual produk buatan Perancis. Pemilik toko menyatakan, Perancis merasa memamerkan kartun Nabi Muhammad adalah kebebasan berekspresi. Kami memboikot produk Perancis juga merupakan cara kami menunjukkan kebebasan berekspresi. Perancis melalui kartun, kami melalui ekonomi. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Di Kuwait, pemboikotan produk Perancis dilakukan terorganisir. Serikat toko kebutuhan sehari-hari sepakat memboikot produk Perancis. Pemboikotan produk Perancis juga terjadi di Yaman. Para pemilik toko menyatakan, ini adalah cara yang pantas untuk membalas penghinaan Perancis terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, Garboan juga menyuruhkan agar para pemimpin negara anggota Uni Eropa bersama-sama menghentikan agenda anti-Islam Presiden Perancis Emanuel. Pesan ini untuk semua muslim di Indonesia. Ya, Anda yang menaku menjadi seorang muslim di Indonesia. Dari kelompok manapun Anda berada, selama Anda masih mengaku muslim, pesan ini berarti tertuju juga untuk Anda. Untuk kamu yang setiap paginya mengucapkan, Aku rindu Allah sebagai rohku, aku rindu Islam sebagai agamaku, dan aku rindu Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Untuk Anda yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Apakah benar-benar cinta atau hanya sekedar omong kosong beraka? Seperti yang Anda dengar, Rasulullah SAW yang sangat kita cintai, dicacimaki terang-terangan di Perancis. Bahkan secara resmi dirindungi oleh pemerintah. Maka saatnya kita membalas. Saudara-saudara kita di Timur Tengah sudah lebih dulu melakukan serangan balasan. Kita tidak boleh ketinggalan. Mereka segera memboykot produk-produk Perancis. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian kementerian luar negeri Perancis merengek-rengek agar negeri-negeri Arab menghentikan boykotnya kepada mereka. Ayo teman-teman jangan ketinggalan. Mereka mencaci Nabi kita, kita boykot produk mereka. Silahkan ganti dengan produk lainnya. Kualitas kurang lebih. Yang penting kita tunjukkan kemarahan kita kepada mereka yang berani-beraninya mencaci Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa Anda tidak malu nanti bertemu Nabi SAW sedangkan Anda tidak melakukan pembelaan sedikitpun kepadanya? Oke, Anda siap memboykot? Apa saja produk mereka? Carefour. Stop belanja di Carefour. Danone. Stop belanja produk Danone. Apa saja produk Danone? Produk susunya Danone, Nutrisia, Bebelak, Nutrilon, SGM, kemudian makanan dan minumannya, Aqua, Fit, Levit, Mizon. Kita boykot semuanya. Kita ganti dengan yang lain. Semua produk kecantikan, L'Oreal, Grenier. Stop, jangan kita beli. Semua produk PIC. Macamnya apa ya? PIC. Jangan kita beli. Semua produk alat-alat rumah tangga, Tefal, Molinex, Stop, jangan kita beli. Semua produk Yesen Lauren, Channel, Dior, Lacoste, Stop, jangan kita beli. Semua produk hotel, Ibis, Novotel, Accor Hotel, Sofitel, Novotel, Grand Mercure, Pullman, Moven Peak. Jangan kita beli. Semua produk otomotif, Pichot, Seton, Renault, jangan kita beli. Semua produk otomotif, Michelin, Total, Stop, jangan kita beli. Teman-teman, sekali lagi, ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah S.A.W. Pikirkan baik-baik teman-teman, agar supaya ketika kita bertemu Rasulullah S.A.W. nanti, kita sampaikan kepada beliau, Wahai Nabi, sesungguhnya ketika engkau dicacimaki, aku termasuk orang-orang yang turut membelamu ya Rasulullah S.A.W. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.